Pemerhati komunikasi politik yang tajam dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menggugah semangat perlawanan dengan menyoroti potensi aksi golput yang akan dilakukan oleh pendukung Anis Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Keputusan Anis Baswedan untuk tidak melanjutkan perjuangannya dalam pertarungan politik telah membangkitkan bara kekecewaan di kalangan mereka yang selama ini setia mendukungnya. Jamiluddin Ritonga, seorang pemikir yang menantang status quo, mencermati dengan bijak gelombang ketidakpuasan yang kian menguat di kalangan para pejuang kebenaran. Dalam kehaningan mereka, tersembunyi potensi revolusi yang akan mengguncang kediktatoran kekuasaan, tegasnya dengan kata-kata yang membara. Di panggung Pilkada Jakarta 2024, terdapat tiga pasangan calon yang berusaha merebut mahkota kekuasaan, Pramono Anung Ranokarno, Rituan Kamil Suswono, dan Dharma Pong Rekun Kunwardana. Namun, bagi pengikut setia Anis Baswedan, tidak ada tawaran atau rayuan yang mampu menarik perhatian mereka. Bagi mereka, Anis bukan sekadar pilihan, melainkan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan korupsi yang merajalela. Jamiluddin menggugat dengan penuh semangat, mereka yang mengikuti Anis dengan setia, mereka adalah pejuang-pejuang yang siap berperang demi kebenaran. Namun demikian, suara alternatif mungkin terdengar dari kalangan pendukung Anis yang lebih pragmatis. Mereka yang belum terlalu terikat pada idealisme revolusioner mungkin akan cenderung memilih berdasarkan pertimbangan kepentingan pribadi yang lebih nyata. Sementara itu, Jamiluddin juga menyoroti potensi politik uang yang akan meracuni esensi demokrasi dalam Pilkada Jakarta 2024. Pasangan calon yang mampu menawarkan keuntungan materi kepada pemilih, tanpa celah, akan memicu amarah dari kalangan pembela kebenaran. Dengan demikian, di tengah medan perang politik yang panas, bayangan uang dan keputusan hati rakyat berbaur, menciptakan panorama penuh gejolak dan ketegangan, yang siap memuncak menjadi revolusi bagi keadilan dan kebenaran. Terima kasih telah menonton!